Intro Sahabat GKI, inginkah saudara hidup bahagia, rajin berbuat baik dan produktif? Roma 5, ayat yang kelima, memberi kita pengharapan itu. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Kauh Kudus. Dengan kasih yang dicurahkan Allah dalam hati kita akan memenuhi bukan hanya hati kita, tetapi kasih itu akan membuat pikiran kita penuh kasih seluruh hidup kita diwarnai oleh kasih. Dan dengan itu setelah yang dikasih Tuhan, kita akan menghadapi hari-hari yang menyenangkan. Mengapa? Karena kasih yang Allah curahkan dan penuhkan di dalam hati kita akan memancar rasa tenang, rasa damai. Ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang mungkin tidak kita inginkan dan tidak pernah kita duga. Ketika kasih ada dalam hati kita, memenuhi pikiran kita, kita siap berhadapan dengan orang yang mungkin melukai kita, ada orang mungkin yang tidak sengaja mendukakan kita, atau mungkin situasi yang tidak kita duga terjadi ini dan itu. Pendek kata, kasih memancarkan damai, kasih memancarkan sukacita, kasih membawa rasa tenang, kasih membuat kita merespon secara positif segala hal yang terjadi sekeliling kita. Bahkan kasih akan memancarkan keberanian mengampuni, keberanian untuk menyapa dan ramah pada sesama kita. Pendek kata, kasih Allah yang memenuhi hati kita, akan memenuhi pikiran kita, akan terus membuat hidup kita penuh dengan tindakan-tindakan positif. Seperti Allah yang selalu mengasih kita, Allah yang selalu berbahagia untuk membuat baik. ingin hidup kita menikmati hidup yang produktif dan bahagia, penuhkan hati kita dengan kasih Allah. Caranya juga hati kita, Tuhan akan memulai kita dengan kasih.